dan pemeriksaan fisik sederhana untuk pilihan kondisi-kondisi penyertaan atau komoditif. Kemudian, beserta petugas akan memberikan vaksinasi secara intrafaskuler sesuatu yang akan diberikan kepada penekan pencatatan oleh petugas hasil dari pelayanan monitor kemungkinan IPI yang ikutan pasca keimunisasa. Sekali-sekali, demikiannya alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya... Terima kasih telah menonton! 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 dilanjutkan lagi dengan vaksin kepada dokter spesialis dan dokter usia yang bekerja di masakit penyanyian dan nanti pada hari kedua baru dilanjutkan dengan pandem medis Jadi hari ini totalnya berapa yang dipaksin? Total hari ini lebih kurang 18 ditambah 22 spesialis ditambah 33 tambah dokter disi selain dari dokter dan juga tenaga medis yang divaksin apakah masyarakat biasa bisa melakukan vaksinasi di rumah sakit atau? nanti ada jadwalnya kalau sekarang diutamakan dulu untuk dokter bunda kemudian dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit penyanyian kemudian nanti baru para medis perawat ya perawat bidan yang bertugas yang langsung kontak dengan hasien ya artinya kita masyarakat juga bisa vaksin di rumah sakit ya? nantinya ada jadwalnya baru kita jadwalkan untuk masyarakat oke baik oke baik Terima kasih.